Hai dan Zeref menciptakan kitab-kitab atau buku-buku yang didalamnya berisi iblis Fungsi dari iblis ini sendiri adalah untuk membunuh Zeref Dan tentunya memerlukan iblis kuat agar Zeref bisa terbunuh Nah di video kali ini kami telah memilih 10 iblis terkuat dari buku Zeref yang mungkin mampu membunuh sang penyihir hitam Apa saja? Langsung saja 1. Bloodman Bloodman merupakan satu dari 12 prigan Dengan kata lain menjadi salah satu pengawal pribadi Zeref Teman-temannya menjulukinya sebagai Grim Reaper dan hebatnya lagi dia mampu menggunakan kekuatan dari seluruh Kyukimon Tartaros Ditambah lagi Martgear Saking hebatnya Spregan satu ini hampir membunuh sang naga besi Gajil Red Fox 2. Larket Dragon Neal Dengan pembawaan mengaku sebagai anak kanduk Zeref dan Mephys Walaupun itu tidak benar Sudah bisa diperkirakan Larket punya kekuatan yang luar biasa Iblis buku Zeref anggota Spregan selain Bloodman ini punya kemampuan untuk memanipulasi hewan nafsu Yaitu nafsu seksual Makan dan tidur Yang tentunya bisa menumbangkan lawan-lawannya dengan mudah 3. Tempester Iblis yang pertama kali menyerang anggota Fairy Tail ini punya keutukan yang sangat berbahaya Yaitu bisa mendatangkan berbagai macam bencana seperti puting beliung Ledakan Letusan gunung api Bahkan sambaran petir Tapi yang paling berbahaya ialah dia mampu meledakan dirinya Dan menjadi kabut hitam yang menyerang pernapasan orang yang menghirupnya Sangat bersyukur Larkus punya paru-paru Dragon Slayer Sehingga bisa menahan teknik bernama Masyurusi itu 4. Jakal Jika Naruto punya Deidara maka Fairy Tail punya Jakal Dengan kekuatan keutukan ledakan Jakal mampu menimbulkan efek destruktif yang masif Yang bahkan mampu menghancurkan markas dewan sihir Dalam sekali serang Dalam sekali serang 5. Kyoka Bisa dibilang merupakan pemimpin dari sembilan gerbang iblis Kyoka punya kekuatan enchantement Yang bisa dibilang mendekati level Irene Belserion Selain itu dia juga mampu menyerap keutukan iblis lainnya Dan paling mengerikan adalah Ketika terperangkap Lawan sekelas Erza bisa disiksa habis-habisan oleh Kyoka 6. Torafuzar Dijuluki sang kegelapan Torafuzar memiliki kekuatan bernama Tenchikaime Yang mampu membuat gelombang air hitam yang cukup kuat Untuk membuat sihir Dragon Slayer api tidak bisa digunakan Dengan kekuatannya itu Torafuzar bahkan membuat Gajil Red Fox Kesulitan melawannya 7. Ezel Menggunakan keutukan miliknya bernama Tengga Goken Ezel bisa memotong apapun menggunakan demonic swords miliknya Bersyukur Wendy bisa bertahan hidup dan mengalahkan Ezel Yang sebenarnya bisa dibilang merupakan anggota Tartaros yang paling barbar 8. Kiss Dari penampilan Kiss sudah dipastikan merupakan iblis Kemampuannya adalah necromancer Yaitu mampu membangkitkan dan mengontrol mayat hidup Dan dengan itu The Black Archbishop bisa menjadi lawan yang sangat berbahaya 9. Mark Gear Secara mengejutkan Mark Gear tiba-tiba hadir dan diperkenalkan sebagai pemimpin atau master dari guild Tartaros Bahkan dia dipercaya untuk memegang kitab dari iblis terkuat Zeref Kekuatannya cukup simpel tapi menakutkan yaitu berupa tanaman berduri Dan saking kuatnya dia mampu membuat Grey dan Natsu kesulitan 10. END Sejak awal sudah diperkenalkan sebagai iblis terkuat Zeref END ternyata singkatan dari Aetherius Natsu Dragonil Secara tidak terduka ketika ada di kondisi iblis Natsu terlihat lebih kuat dibandingkan kondisi Dragon Slayer-nya Terima kasih telah menonton